Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua Dengan harapan mudah-mudahan Kita semua tergolong orang-orang yang pandai-pandai Mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Untuk kali ini kulombatan kata-kata menyampaikan tausiyah Karena nanti nikmat diisi kalian imam masjid Palestine kalian kiai azaim sangking sitibondo Kulona mau menyampaikan hadis ganjing Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wal ummahat yawmal jum'ah Fayabrahuna bihasanatihim wa yazdadu Wujuhum bayadau wa ishroba Tataqullah wala du'tu mautakum Al-Hadis Awkamakal Ganjing Nabi Muhammad SAW Pernah menyampaikan bahwa amal-amal kita Baik yang amal solih ataupun yang tidak solih Setiap hari Senin dan hari Khomis Dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi amal perbuatan kita pun juga Dilaporkan kepada para nabi Dilaporkan dumateng nabi kita Muhammad SAW Dilaporkan dumateng bapak-bapak kita Engkang sampun pecah Karena mereka melihat amal kebaikan yang telah kita lakukan Mereka di alam barzah Yaitu ibu-ibu kita Atau bapak-bapak kita Merasa bangga Senang melihat kulau kali sampean Bahkan wajahnya bersinar Karena melihat keluarganya Sama melakukan kebaikan dan kebaikan Termasuk pada saat ini Alhamdulillah Yaitu sakit hadir Wontan meriki majlis yang insyaallah Penuh barokah niki Ini adalah merupakan Bagian amalan yang solih Yang mudah-mudahan Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya Manakala kulau kali sampean sedaya Selalu melakukan kesalahan Melakukan kemaksiatan Kemaksiatan Tidak melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Sudah bisa dipastikan Bapak ntiko kulau kakek ntiko kulau Kangnang alam barzah Susah ningali kulau kali sampean Nelongsok nulih tiko kulau Kecewa mereka Melihat cucu-cucunya anak-anaknya Ternyata masih maksiat dan maksiat Dumatang Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kulau pesen Janganlah sampean menyakiti Keluarga kita yang sudah meninggalkan kita Monggo Ahli kubur kulau kali sampean sedaya Diseneng-seneng dengan cara Ndiko kali kulau Mendekatkan dirini Dumatang Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Namini menungso Kulau kali sampean Ya Allah Ngelakoni perintah ini Kumawan magih perlu diistikpari Semisal ntiko kali kulau melaksanakan sholat Setelah sholat masih butuh untuk beristikpar Dumatang Allah Kulau kali sampean magih butuh Minta ampunan kepada Allah Karena apa Karena ternyata ntiko kali kulau dikala melaksanakan sholat Kadang-kadang lisan kita dengan hati kita tidak sama Kita mengucapkan Allahu Akbar Allah yang maha besar Tapi hati kita tidak Terbukti ntiko kali kulau magih iling sa'liani gusti Allah Mesti ntik cara logikane Adus meyakini bahwa Allah yang paling besar Berarti dalam hatinya hanya ada Allah Karena Allah lah yang maha besar Tapi kenyataan ntiko kulau kali sampean Mari Allah Akbar iling tiko nane iling tiko nane iling tiko nane Berarti kan hang di iling kan maha besar Buatanku si Allah yang maha besar Berarti kan neng podok lisan ni kali nopo namini bati Batini Monggo poro jamaah belajar kita Belajar kulau kali sampean melaksanakan sholat Dipelajari bagaimana sholat kita ini ada peningkatan Dengan cara apa agar supaya sholat kulau kali sampean ni kenten peningkatan ni Dengan cara mempelajari Apa yang dimaksud dalam bacaan-bacaan di dalam sholat Ayo dipahami Nopo iku artini Allahu Akbar Nopo iku artini Bismillahirrohmanirrohim Nopo iku artini Alhamdulillah sampe walabbalin Nopo iku artini attahiyatul Insyaallah dikalan tiga kali kulau melaksanakan sholat Leshani mengucapkan badini mengertikan ucapan yang kita ucapkan Insyaallah Apalagi kandungan daripada Al-Fatihah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nopo iku artini patihah ini Mboten patih protesan Mboten patih jengkel Mboten patih Muring-muring Dikalan dikau benar-benar meyakini Apa yang ada dalam kandungan patihah Kita mulai dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim Yang mempunyai arti Dengan menyebut nama Allah Yang Allah itu mempunyai sifat Sifatnya Allah itu Rohman dan Rohim Rohman ni ku artini Walasikusi Allah Ano ning dunyok secara umum Baik yang ta'atya oleh rohmane Allah Yang mboten ta'at oleh rohmane Allah Yang islam oleh rohman Yang kapir oleh rohman Kabih diwlasi Mergogusi Allah Ndwini sifat nopo namini roh Rohman Jadi dikau mboten nentang nangatini Apu waikau uang-uang non muslim Kau hartanya melimpah Sementara dikau kali kulo Kang ta'at Kang Islam Tapi nyata dikau kali kulo Harta benda ni maki selalu berkurang Dan berkurang Jawaban naikul nanti Itulah bagian daripada rohmane Allah Yang ditujukan kepada mereka Maka kata rohmane Allah Hang dia kandang dikau kali kulo Rohmane Allah ni ku mboten harta benda mawon Diko kulo bisa napas Niku bagian daripada kulasanipun Allah subhanahu wa ta'ala Diko kuli kulo diani moto Niki bagian daripada rohmane pun Allah subhanahu wa ta'ala Diko diani ilmu Diko diani kekuatan Diko diani Diki sesuatu Diku bagian daripada rohmane Nopo kusti Allah Sehingga dikau mboten protes Nengat ini Sunni kealui sholat terus Tapi maki ketika Mboten ngoten Merga menghadapi apa yang ada Itulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Oh berarti wongkulih rohmane Allah Hun makih rohmane hing bagian yang ketiga Mungkin bagian yang lain Bagian rohmane kesehatan bisa jadi Itu bagian daripada rohmane pun Allah subhanahu wa ta'ala Rohim artini Walasih kusti Allah Ononing alam akhirat Tok Yang khusus sifatnya Diberikan kepada orang-orang Yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang beriman Yang beriman Yang beriman Terbukti Dileboka Kenang rohkone Gusti Allah Iku Kang mboten Apa Iman Bismillahirrohmanirrohim Alhamdu Segala puji Yang memiliki adalah Allah Puji Napa mawan Puji Yang segera puji Alhamdu 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 Semuanya Niku Kang duwi Namung Gusti Allah Nika kulo mboten Nga ada Napa Napa Kang duwi Niku Gusti Allah Yang mengatur Alam semesta termasuk di dalam alam ono rekombison rekombison yang atur sahabat gusi Allah diatur dalam posisi kekurangan yang atur ya gusi Allah diwani kecukupan yang atur ya gusi Allah dalam keadaan apapun semuanya Allah yang menentukan sehingga tiga kali kulombot dan protes yang gusi Allah memang itu aturannya Allah, parman yang dikalah dihadapkan antara menang dan kalah ngerti ya kata robbil alamin buatan emosi dikalah-kalah buatan gresulo buatan protes dikalah-kalah mergawis ngerti ikulah aturannya gusi Allah ikulah penetapan ini apa gusi? gusi Allah ini kuartini robbil alamin dibalani maning arrohmanirrohim mergumagih akeh yang ragu tentang rohmanirrohim Allah ini ku ragu terbukti makai kata kang protes dan protes ngersulo dumateng gusi Allah berputus asa dumatengrohmati pun Allah subhanahu wa ta'ala jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian surat al-fatiyah ini ku diterusakan dengan kata maliki yaumid din dikalahan dikalahikullah pas melaksanakan sholat lisannya mengucapkan maliki yaumid din kita bayangkan bahwa yang merajai hari kiamat adalah Allah dikalahikullah dalam keadaan kebingungan minta tolong merono salah merono salah jaluk tolong nang nabiullah adam jaluk tolong nabiullah ibrahim ternyata mereka mampu memberikan sabati dumatengkullah kali sampean yang akhirnya teng meriku enten nabi agung muhammad salai salam yang mampu memberikan sabati kanggi umati termasuk insyaallah dikalahikullah sehingga lisan maliki yaumid din sehingga ada rasa khusyah ada rasa wadi dumateng Allah hingga sembrono urib ono ning dunya hingga maksiat dumatengkusi Allah mergo selalu iling bisuk sang maharaja yoniku Allah subhanahu wata'ala mergo maliki yaumid din teng periku ini adalah gambaran ini yang mengatakan ini kalau kita tetap butuh dumateng Allah subhanahu wata'ala makanya kita langsungkan dengan ucapan iya kanabuduwa iya kanestain hanya padamu ya Allah saya menyembah kula namung dumateng dumateng penjenengan kusti nyembah di waktu penjenengan ngerajani di hari kiamat kula yakini kula nikang nyembah dumateng penjenengan boteneng kula sembah ikuti kecuali jeningan wak iya kanestain hanya padamu saya minta tolong kula mampu jeningan dheleh wanten medan kiamat kusti tanpa mendapat pertolongan penjenengan kula butuh bantuan penjenengan mula songkau menikau ya Allah tunjukkanlah kami pada jalan yang benar jalan para ulama dengan kaitan ini para jamaah berarti dikukula beribadah dumateng Allah ini kubutuh guru guru kita siapa yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah sereneng yang telah beribadah semoga beribadah dumateng kanjeng nabi kita berguru dumateng setelah kanjeng nabi menang setelah maning setelah sampai geduk yang para ulama para kiai para ustad ini kubutuh penerus kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi alaihi wassalam orang-orang yang belajar ibadah tanpa guru guru kena kepundi caranya ibadah kita yang benar wudu yang benar kepundi yang google ini mau dikala dikala belajar membuatkan guru pastikan guru dikala dikala nikus setan para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang bisa saya sampaikan Alhamdulillah suatu kerhormatan masjid kita kedatangan yaitu tamu imam besar palestina penjenengani pun sinteniku Habib Syekh Ammar Azmi Al-Jailani kalian guru kita yuniku penjenengani pun ke Haji Raden Aza'im Alhamdulillah selamat datang saya ucapkan mudah-mudahan kedatangan beliau berdua ini memberikan berkah kepada kita semua Kulokalis Amin Sado Amin 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 Ya Rabbal Alamin itulah yang bisa saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh